Sebanyak 2.500 orang mengikuti proses verifikasi dokumen pendaftaran ujian EPS TOPIK bagi calon pekerja Migran Indonesia atau PMI Program GTO G Korea Selatan di Universitas Negeri Semarang pada Jumat lalu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap para calon PMI yang nantinya bisa lolos verifikasi bisa kembali ke Indonesia dengan ilmu dan pengalaman kerja yang bisa dibagikan. Sebanyak 2.500 orang mengikuti verifikasi dokumen pendaftaran ujian EPS TOPIK bagi calon pekerja Migran Indonesia, PMI, Program GTO G Korea Selatan di UNES pada Jumat 27 Januari. Kerjasama antar negara ini memberikan kesempatan bagi pencari kerja dan nantinya menjadi modal bagi mereka untuk membuka usaha. Menghadiri acara tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap bagi peserta yang lolos verifikasi bisa berbagi ilmu dan pengalaman kerja. Kalau kemudian hari mereka akan pulang, sehingga dia bisa join dengan pekerjaan yang lebih besar di tempat kita atau mereka menjadi intervener dan itu bisa dibagikan kepada orang lain bahwa eh kalau kerja di luar itu seperti ini loh, kalau di perusahaan besar itu seperti ini loh kita nggak bisa seenaknya, kita menjadi discipline, kita mesti di upskill, upgrade terus-menerus dan itu menurut saya sesuatu pembelajaran yang perlu diketahui oleh banyak orang. Gubernur mengapresiasi keberhasilan BP2MI yang menggandeng perguruan tinggi dalam memulai program ini. BP2MI, sehingga tenaga kerja kita ini coba mendatangi dan perguruan tinggi termasuk UNES sehingga nanti kalau kita mau ada training-training yang dibutuhkan ya setidaknya seperti bahasa ya mereka juga mesti menyiapkan dan teknologi terakhir di tempat kerjanya mesti dijajahkan dari awal sehingga mereka betul-betul menyiapkan diri dengan baik. Terima kasih telah menonton!